Tersa sebuah minibus rusak parah usai menabrak dua sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Minggu, Dinihari. Sejumlah korban yang luka dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Dua motor yang diparkir di jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, ditabrak minibus Dinihari tadi. Minibus yang melaju, tiba-tiba pecah ban dan oleng hingga menabrak motor. Sebelumnya minibus melaju dari arah Semanggi menuju patung kuda Senayan. Mobil dan motor yang terlibat kecelakaan rusak parah, sementara sejumlah korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapat penanganan medis. Orang sini, nah dari sepanjang jalan itu, bannya emang udah, ini apa, ledak gitu bang. Pecah, iya bang. Iya, udah pecah. Terus dia nabrak apa bang? Nah, udah sepanjang jalan itu, dia ke arah kiri, ke arah kiri. Nah, dia itu nabrak ini bang, yang anak-anak yang masuk lagi nongkrong itu bang. Kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas di Telantas, Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Siangmati, INews melaporkan. Dari Jakarta, Helmi Siangmati, INews melaporkan.